Menteri BUMN Arik Thohir mengumumkan penurunan harga jual bahan bakar minyak non-subsidi yang dijual PT Pertamina menyusul turunnya harga minyak mentah dunia Penurunan harga BBM non-subsidi mulai berlaku pada selasa 3 Januari 2003 pukul 14.00 BBM yang dimaksud yakni Pertamax turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter Pertamax turun dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 Dex Light Rp18.300 menjadi Rp16.150 Dan Pertamina Dex Rp18.800 menjadi Rp16.750 Namun PT Pertamina tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar Kalau kita lihat harga daripada pasaran minyak yang tadinya 87 USD sekarang kan turun di 79an Nah tentu BBM dengan harga pasar BBM dengan harga pasar seperti Pertamax Ya sudah se-yogyanya harga pasar Tetapi pemerintah Pak Jokowi memerintahkan kita semua Bapak Presiden Ya Pak Presiden Jokowi memerintahkan kita semua pada saat ketika harga bahan ya kehidupan masyarakat itu naik Pertamina tidak menaikkan harga waktu itu padahal BBM pasar Pada 2022 seiring gejolak harga minyak mentah dunia Harga Pertamax pertama kali dinaikkan pada 1 April Yakni dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter Pada 3 September berbarengan dengan kenaikan harga Pertalite dan Solar Harga Pertamax naik menjadi Rp14.500 per liter Adapun per 1 Oktober harga Pertamax turun menjadi Rp13.900 Sampai penyesuaian harga lagi pada 3 Januari 2023 Pada 2022 seiring pulihnya ekonomi yang berdampak pada permintaan dan rantai pasok Harga minyak mentah kembali bergejolak Berdasarkan data trading ekonomik puncak harganya terjadi pada Maret 2022 Yang ini nyaris menyentuh $120 AS per barel Harga minyak brand bahkan mencapai $122 AS per barel Namun harganya kemudian turun Sejak Juli 2022 harganya selalu dibawah $100 AS per barel Tren penurunan harga minyak mulai tampak pada akhir Agustus 2022 Harga terendah terjadi pada awal Desember 2022 Yakni menyentuh $71 AS per barel Setelah itu harganya kembali naik pada 30 Desember 2022 Ditutup pada $79 AS per barel Sementara jenis brand mencapai $84 AS per barel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!